Intro 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 1900 Nyebutnya gimana ya? 1009XX Gitu aja ya 1900XX The War Against Destiny adalah game pseudomap alias Shmoop yang dirilis oleh Capcom pada tahun 1996 Game ini merupakan bagian dari seri 1940 yang terkenal dengan tema perang dan pesawat tempur Dalam game ini, pemain mengendalikan pesawat tempur yang harus melawan gelombang musuh dan boss besar dalam misi yang menegangkan Intro 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 Oke, welcome back di review Jarawa 526 Video games review di channel sepi penonton Yuk kita lihat ya, reviewnya gimana guys Intro Nah, soal grafik dan suara pada saat gue mainin games ini versi Arcade versi Arcade men versi Ding Dong Grafik dalam 1900 ya memiliki gaya visual yang khas untuk era 90an Wah bener gue nih mainin game ini Ding Dong men dengan sprite yang cerah dan kecil Desain atar belakangnya tuh beragam banget men mulai dari kota hingga area pegunungan yang memberikan kesan dinamis dan menarik saat dimainin Intro Kalau soal sound, musik latar sangat mendukung banget suasana perang men dengan efek suara yang memadai untuk tembakan dan ledakan menciptakan pengalaman yang inersif banget Intro Oke gameplaynya ya guys ya Gue mencoba games ini secara mekanik ya Mekanikanya tuh kontrol game ini pemain tuh mengendalikan pesawat tempur dengan kontrol yang responsif banget pake controller arcade pastinya ya memungkinkan manuver yang cepat dan tepat Intro Ada juga guys fitur-fitur seperti senjata dan power up lo dapet mengumpulin power up yang meningkatkan kemampuan senjata lo guys memberikan variasi dalam cara bermain ada beberapa jenis senjata yang mendapat low upgrade termasuk tembakan lurus terus ada peluru nyebar-nyebar gitu ya dan juga serangan area kalau soal level dan musuhnya nih game ini memiliki beberapa level dengan berbagai jenis musuh yang semakin menancang setiap level diakhiri dengan boss yang unik dan memiliki pola suangan yang berbeda menambah concangan he he game ini lo bisa menggunakan juga co-op mode ya alias lo bisa main bareng-bareng cemen lo alias sohip lo kalau lo punya sohip ya karena gue gak punya temen yaudah gue sendirin aja karena itu 1900 mendukung mode multiplayer dimana dua pemain dapat bermain bersama-sama men ini membuat permainan menjadi lebih seru kalau lo main berdua ya terutama saat menghadapi boss yang sulit tapi karena gue gak punya temen i don't have any brand gue mainnya sendiri aja oke selama gue mainin games ini guys di arcade gue menemukan berbagai kelebihan ya gameplay yang seru nih pastinya gameplaynya tuh bener-bener seru banget kombinasi antara kontrol yang responsif dan desain level yang menarik membuat permainan tetap menyenangkan banget men terus nih dari segi grafisnya grafisnya ding dong alias grafik arcade visualnya tuh menarik banget meskipun sudah berusia lanjut ya grafiknya pada saat ini di era-era modern kayak gini grafiknya tetap memikat guys dan memberikan nuansa klasik juga nih ya dalam game ini lo dapat menukar power up yang beragam banget jadi seru banget tuh variasi dalam senjata dan power up memberikan pengalaman yang berbeda setiap look setiap kali bermain deh pokoknya kalau lo ulang-ulang nah game ini gue menemukan juga kekurangannya ya kesulitannya tuh tinggi banget susah bener bagi lo pemain-pemain bocil-bocil ya jaman sekarang gue jamin lah ataupun juga genjet-genjet ya genset genset tuh yang paling sempet nyerah tuh tingkat kesulitan itu bisa bikin lo nangis guys terutama di level-level akhir nah juga pastinya repetitif banget seperti banyakan game semup-semup yang lain gameplay dapat terasa monoton setelah beberapa saat main meskipun ada variasi dalam level dan musuh so guys is it worth it? 1900 The War Against Destiny adalah game yang solid juga menghibur banget dalam genre shoot em up dengan grafik yang menarik gameplay yang seru dan juga dukungan untuk mode koop game ini menjadi pilihan yang baik untuk penggemar genre ini guys meskipun ada tentangan dalam hal kesulitan dan repetitif ya pengalaman keseluruhan membuatnya layak lo cobain men terutama bagi lo semua yang menyukai game arcade alias ding dong klasik kalo lo gak bisa nemuin game disini lo bisa tune ke emulator Mame Arcade Mame Mame Arcade ya cari aja emulatornya deh gue gak bisa kasih disini ogah banget ntar gue di ban lagi sama youtube gara-gara nge-share bajakan-bajakan gak mau gue atau gak lo bisa tune di PlayStation Store ataupun Xbox Store untuk dapetin game klasiknya ini guys lo download aja banyak kok bisa di download disitu game-game klasik men oke kalo lo bener-bener suka dengan review gue di channel gue Jarwo V26 video games review di channel sepi penonton ini yang gak ada yang nonton thank you for watching thank you for subscribing and stay retro bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton